Sebuah kejadian terjadi di rumah sakit Miria Palembang setelah sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan kemarahan keluarga pasien yang diduga diterlantarkan selama 4 jam di ruang instalasi gawat darurat. Sebuah insiden terjadi di rumah sakit Miria Palembang setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan kemarahan keluarga seorang pasien terkait pelayanan rumah sakit. Dalam video tersebut, keluarga pasien bernama Yusma Heri diketahui berprofesi sebagai advokat menceritakan saat membawa istrinya yang membutuhkan perawatan setelah 4 jam menunggu. Istrinya yang seharusnya dirawat di ruang perawatan belum juga dievakuasi dari ruang instalasi gawat darurat. Meskipun pihak rumah sakit sebelumnya menginformasikan bahwa sudah tersedia kamar untuk perawatan, kenyataannya pasien belum mendapatkan penanganan yang seharusnya. Kalau bisa dirawat saja di rumah sakit ini, dirawat 6, saya bilang oke, nggak jadi masalah untuk dirawat. Nah, bagaimana masalah kamarnya? Ada-ada kamar? Ada. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nah, pada waktu jam 10 malam, saya tanya lagi, kenapa sampai saat ini ibu perlu dimasukkan? Sudah 4 jam setengah, saya bilang. Kenapa tidak dimasukkan? Pak, kalau bapak mau itu, bapak cek sendiri ke atas, ke ruangan. Nah, saya bilang itu bukan urusan saya, itu urusan manajemen, urusan pihak rumah sakit. Kemudian kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan juga kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan, untuk segera memeriksa rumah sakit Miriat Cokotapalembang. Ada apa manajemen di rumah sakit ini? Pihak rumah sakit yang didatangi oleh Paltivi untuk mengkonfirmasi, belum dapat memberikan komentar resmi. Pihak rumah sakit sedang mengadakan rapat untuk membahas permasalahan tersebut. Kejadian ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama terkait dengan pentingnya pelayanan kesehatan yang cepat dan responsif. Pengalaman yang dibagikan oleh lawyer tersebut semakin menguatkan kritik terhadap pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat lebih baik di masa mendatang. Aji Delia, Paltivi